tubuh anda sering sakit, awas bisa jadi itu karena efek atau pengaruh dari kodam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT amin amin ya rabbal alamin kodam adalah sejenis jin yang dimana kodam ini biasa ada di dalam diri seseorang itu karenakan dua hal, yang pertama karena warisan dari leluhur dan juga karena benda-benda pusaka atau benda bertuah dan tentu kodam ini bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif bagi orang yang diikuti oleh kodam tersebut dan dampak positifnya adalah bisa menjaga dan memberitahukan jika ada hal buruk yang akan terjadi entah pada keluarga ataupun dirinya menjadi lebih disegani dan lain sebagainya ada pun dampak negatifnya dari kodam ini adalah yang pertama bisa membuat orang yang diikuti kodam ini menjadi sakit-sakitan karena energi kodam dan pemiliknya belum selaras kemudian kedua mudah capek ataupun cepat telah dan gampang juga merasa pusing kemudian ketiga mudah sekali emosi karena energi orang tersebut dengan kodam lebih besar energi kodam sehingga dirinya lah yang justru dikendalikan oleh kodam yang keempat sering ada pertentangan secara batin nah kemudian yang kelima bisa menjurmuskan pada kesesatan karena tidak memiliki benteng dan fondasi yang kuat jadi bagi yang memiliki atau mewarisi kodam lelhur sasarankan anda harus bisa mengenal karakter kodam anda memiliki fondasi yang kuat dan juga mampu berinteraksi berinteraksi ya maksudnya dengan hal gaib ya hal ini untuk mencegah dampak dan pengaruh buruknya baik saya rasa cukup ya jika ada yang kurang paham dan butuh bimbingan ya langsung saja anda konsultasikan melalui kontak yang ada di bawah ini baik saya rasa cukup dari pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan saya Kang Sutiru pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati